Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Para sahabat, semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, banyak rezeki, dan dalam lindungan Allah Amin Para sahabat yang berhati mulia Dalam kesempatan ini Saya akan berbagi cerita mengenai diri saya sendiri Tentang disabilitas atau cacat, tangan palsu, dunia wartawan, dan tenes meja atau ping pong Mohon luangkan waktu para sahabat untuk menonton video ini Sampai tuntas Saya Dan saya tetap semangat Saya Lahir dari keluarga Muslim Saya lahir dalam keadaan fisik normal Ketika kelas 2 SD di tahun 1972 Di hari Raya Idul Fitri Seusai sholat, saya bermain petasan di dapur rumah saya Akibatnya Akibatnya tangan kanan saya terkena ledakan mercon Atau pertasan Atau pertasan Lukanya sangat parah Saya dibawa ke rumah sakit Dan diamputasi di bawah si ikut Sebelum mengalami musibah tersebut yang menyebabkan saya cacat seumur hidup Saya menggunakan tangan kanan untuk berbagai aktivitas Setelah terkena ledakan mercon Saya menggunakan tangan kiri Di masa kecil Saya hobi berolahraga Saya main sepak bola Main kasti Lari cepat Dan Tenus meja atau ping pong Kegiatan tenus meja atau ping pong Tetap saya tekuni Hingga gini Oh iya ini para sahabat Ini saya pakai tangan palsu Saya lepas ya Jadi tangan kanan saya diamputasi di bawah si ikut Saya menggunakan tangan palsu Setelah dewasa yaitu pada tahun 1998 Beberapa kali saya ganti tangan palsu Dan ini yang saya pakai saat ini Saya beli tahun 2012 Bahannya dari silikon Masih enak dipakai Harganya pada saat itu Mendekati Angka 10 juta rupiah Sebelumnya saya pakai bahan yang dari fiber Ternyata berat di tangan saya sampai sering pegal-pegal Kemudian Saya ada rezeki Membeli Bahan yang lebih bagus yaitu dari silikon Baik Teman-teman Sebelum berbicara tentang Tenus meja Saya akan Cerita tentang profesi saya sebagai Wartawan Saya Sudah lama menjadi wartawan Yaitu Pada tahun 1987 Sebelumnya saya sebagai Penulis Hobi menulis Menulis carpen Puisi dan artikel Saya bekerja Di Jakarta Dari 1987 Hingga kini Dan tempat kerjanya Guntah ganti Ada perusahaan yang Bangkrut Saya pindah 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 Dan Saat ini Saya Bekerja Sebagai Wartawan Situs berita Obsessionnews.com Yang berada di bawah payung Obsession Media Group ONG Milik Pak Usama Hissam Saya memakai tangan palsu Di saat Bekerja Atau Bepergian Jauh Tapi kalau Di rumah Atau di lingkungan Komplek permacanya Saya Lepas Begitu pula Kalau saya main Tenis meja Atau Pimpong Saya Lepas Pernah saya Coba Main Pimpong Dengan memakai Tangan palsu Gerakan saya Kurang lincah Jadi Lebih baik Saya Lepas Tangan palsunya Saya Mendidik diri saya sendiri Sebagai seorang Penyandang disabilitas Saya gak boleh Rendah Diri Atau minder Soalnya Kalau saya minder Nanti saya gak maju Kalah bersaing Sama orang-orang yang lain Padahal saya ingin Maju Saya gak mau kalah Dengan orang-orang yang Berfisik Normal Saya terus mengasah Kemampuan saya Di bidang Jurnalistik Saya masih tetap Terus Mengasah Otak saya Belajar 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 itu Gak kenal Usia Demikian pula Dalam pergaulan Saya bergaul Dengan siapapun Baik itu Dengan narasumber Maupun bukan Dengan Narasumber Sebelum Menjadi Seorang Disabilitas Saya Dikenal Nakal Yaitu Akibat Kena kalan Saya bermain Mercon Kenal Setelah Cacat Saat itu Saya juga Masih tetap Nakal Saya Berani Mandi di Sungai Yang Buanjir Dan Sering Dimaren Oleh orang tua Karena itu Berbahaya Saya Saya juga Pada saat Kekil Kalau dihina Dia Dijek Mempunyai Banyak Banyak Kenalan Dan juga Banyak Teman Demikian pula Di dunia Tenis meja Sebelumnya Sebelumnya Hanya Latihan Lebih banyak Latihan Di komplet Permahan Saya Bumi Sani Pernai Atau BSP Desa Setemekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat Sesekali Ikut Turnamen Tapi Saya ulangi lagi Saya lebih banyak Latihan Di komplet Permah saya Perbahan Kemudian Mulai terjadi Pada tahun 2017 Ketika Saya Diajak Oleh Rekan saya Idris Sekume Yang satu Komplet Dengan Saya Satu komplet Permah dengan saya Latihan Di Gor Tiga Dewi Kota Bekasi Milik Pak Edi Sugiharto Mantan Pemain Nasional Disitulah Saya Merasakan Saya Senang Di Lingkungan Tiga Dewi Karena Suasananya Enak Saya terus Sering berlatih Disitu Dibina oleh Pak Edi Sugiharto Dibina oleh Istrinya Dan Saya Banyak Memetik Pelajaran Penting Dari Teman-teman Yang Lebih Jago Dalam Perkembangannya Saya sering Ikut Turnamen Diawali Turnamen Dika Dewi Tiga Dewi Sering Sering Ikut Dan Sering Kalah Hanya Beberapa Kali Menjadi Juara Selanjutnya Saya Mengembangkan Diri Memperluas Pergaulan Main Di Sejumlah Klub Di Bekasi Jakarta Dan Lain Sebagainya Di usia Menjelang 59 Tahun Saya Masih Aktif Latihan Ternes Meja Paling Tidak Seminggu Sekali Juga Masih Aktif Mengikuti Turnamen Pesan Saya Kepada Teman-teman Siapapun Termasuk Yang Penyandang Disabilitas Jangan Pernah Merasa Rendah Diri Kita Kalau Mau Maju Gak Boleh Malu Gak Boleh Minder Semoga Apa yang Saya Sampaikan Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa Lagi Dengan Saya Aritama Lakim Di Channel BSP Top Hari Ini Rabu 4 Agustus 2021 Saya Bersama Rekan saya Bapak Udin Agresor Latihan Di Baskan PTM BSP Kali ini Saya Latihan Ngecob Atau bertahan Umuddin Menyerang Saya Berkaret Dicing Dua-duanya Sedangkan Umuddin Bencik Bencik Bainc Superintendent Selamat Nonton Nonton Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah Terima kasih.